Eng Jiao Wong Jelit 39. Dalam kekalutan selagi kabur, Ie Bun Tochusong Cheng kena dicegat dan ditawankan Intong dan Keng Kiat. Toan Bie Chio El Ooyau, yang terkepung, kena tertangkap di atas perahu. Malah Hau Tiah, Hui dan Li Hyantong kena ditangkap juga. Di sebelah pihak pemimpi itu, ada delapan anak buah yang tertangkap hidup. Delapan buah perahu cepat, dengan dua puluh anak buahnya yang bersenjatakan panah peluru, sudah lantas bersiap akan sambut dua perahu api musuh itu. Nah Hau Ooyau maju di muka, ia kata aku hendak lihat kawanan tikus itu antarkan jiwa mereka. Aku hendak lihat, mereka semua ada punya berapa batok kepala. Dua perahu musuh telah datang semakin dekat, di setiap perahu ada dua batang obornya, jalan api yang mendatangkan cahaya sangat terang. Dua batang obor itu ditangkap di kiri dan kanan perahu, tak membutuhkan orang memeganginya. Di setiap perahu ada dua tukang penggayunya, masing-masing di depan dan belakang, maka pantaslah semua perahu bisa laju dengan pesat. Semua anak buah itu mengenakan pakaian mandi yang ringkas, kepala mereka dibungkus dengan kain minyak. Di perahu terdepan seorang berdiri di kepala perahu, tangannya menyekal sebatang bendera putih persegi tiga, berkibar di antara api, kelihatan sulamannya yang merupakan seekor burung di tengah mana ada satu huruf besar, yang sukar terbaca dari kedua perahu itu terdengar suitan, beruntung sampai belasan kali. Ban Liu Tong dan Nahao tunggu hingga kedua perahu datang dekat lima atau enam tumbak, mereka lihat rupanya orang tidak bermaksud jahat, tetapi Syok Beng Sin Ie perintah orangnya teriaki jikalau kau tidak segera terangkan maksud kedatanganmu, jangan persalahkan kami. Kelihatannya pihak kedua perahu itu sibuk, lalu terdengar suara mereka sahabat dari Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei, jangan turun tangan. Hyoko kami dari Kim Tiao Tong telah titahkan untuk hentikan pertempuran. Aturan kami ada sangat keras dan mesti dihormati, jikalau tidak, terpaksa kami mesti manda dibunuh pihakmu, tidak nanti kami melakukan perlawanan. Pihak Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei tak biasanya bersikap busuk, mereka mengerti artinya titah Hyo Chu dari Kim Tiao Tong Kong Bwee Pang, dari itu, walaupun masih belum dapat dipastikan musuh akan berlaku curang. Atau tidak, titah lantas dikeluarkan untuk jangan menyerang, mereka cuma dipesan untuk waspada. Di pihak dua perahu Hang Bwee Pang, benderannya lalu dikibarkan, segera delapan anak buahnya lantas menunda penggayu mereka, dengan begitu, perahu mereka pun tidak laju terlebih jauh. Dengan cepat datang menyusul yang enam lagi, yang laju belakangan, lalu sama berhenti. Dari perahu Hang Bwee Pang yang kiri segera terdengar satu orang bicara. Ia kata, Sahabat dari Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei, harap jangan salah mengerti. Pang Chu kami ketahui kedatanganmu, karena kau memakai perahu sendiri, Pang Chu tak leluasa untuk menyambut dengan perahunya. Tetapi adalah aturan kami yang dihuncui kuan dilarang masuknya lain perahu daripada kepunyaan kami, kecuali dengan satu perkenan. Hal ini bisa membuat sahabat salah mengerti atau curigai kami berpemandangan cupat. Hal yang sebenarnya tidaklah demikian, kami melainkan mentaati aturan kami yang dimuliakan, yang kami tak berani langgar. Tetapi sahabat telah datang untuk memenuhi undangan, dengan terpaksa Pang Chu keluarkan perintah untuk menarik pulang semua penjagan. Di luar dugaannya Pang Chu, ada beberapa tocu yang sudah berlaku hina, sudah mencegat dan mengganggu kepada sahabat. Perbuatan mereka itu tidak saja membuat Pang Chu malu, bahkan menyalahi undang-undang Hang Bwee Pang, Maka itu sekarang, kami diutus oleh Kim Tiao Tong Hyo Chu untuk menyambut sahabat, untuk sekalian minta sahabat berlaku sabar. Kami berjanji bahwa undang-undang kami tak akan diantap diperhina oleh orang sendiri. Sekarang silahkan sahabat masuk terus, selanjutnya tidak akan ada sebuah perahu juga dari sahabat yang bakal dapat gangguan lagi. Eng Jiao Wong dan Ko Inam Ko dapat mempercayainya perkataan dari wakil Hang Bwee Pang itu. Mereka kagum untuk Hang Bwee Pang, sebab satu Hyo Chu dari Kim Tiao Tong saja sudah punyakan pengaruh demikian besar, bisa mencegah orangnya yang men gila. Eng Jiao Wong berikan jawabannya bahwa ia suka tunda segala urusan lainnya, bahwa ia bersiap untuk memasuki Cap Jielo Ho An O. Wakil Hang Bwee Pang itu angkat benderanya, ia berseru semua saudara yang turut ambil bagian dalam penyerangan malam ini mesti tunggu titah dari Kim Tiao Tong setelah mana, ia goyang benderanya itu. Kemudian ia hadapi pihak tetamu, untuk berkata pula kami mesti menyampaikan tugas kepada Kim Tiao Tong, maaf, kami tak dapat menemani lebih lama. Lantas ia memberi hormat, lalu ia ajak semua delapan perahunya berlalu. Di dalam sebuah perahu, Naha Ooliat Kuyengko Tong Xiang Cheng bersama Li Hiantong dari Si Coan Xiang Set, sembari tertawa dingin ia kata pada mereka itu Tong To Chu, Li To Chu, bukan biasanya kami dari Hoa Yang Pei akan menumpas orang, akan melempar batu ke dalam sumur, maka itu, apa yang kau hendak tunggu lagi jikalau kau, tidak mau ikut berlalu? Itulah hinaan hebat untuk Tong Xiang Cheng dan Li Hiantong, yang ada kenamaan, tetapi dalam keadaan seperti itu, apa mereka bisa bikin? Mereka tundukkan kepala bahkan malunya. Terpaksa, dengan ajak semua kawannya yang tertawan, mereka ngeloyor pergi. Begitu lekas musuh berlalu, Kan Intong dan Kang Kiat muncul dari dalam sungai. Mereka sudah lantas ketahui apa yang terjadi. Mereka lantas atur peraunya untuk bersiap maju. Dengan tiga kali suara gemereng, semua perau Garuda, yang terpencar, lantas berkumpul. Ketika itu sudah jam lima lewat, tak lama lagi langit akan sudah terang tanah. Kita maju sekarang atau menunggu sampai sudah terang tanah? Heng Jiawong tanya ko in em ko. Baik kita berangkat sekarang, sahut ni ya kau itu. Tak perlu kita menantikan di sini. Nyalakan saja api. Heng Jiawong manggut. Baiklah, kata ia, yang terus nyatakan pada Intong untuk periksa perau mereka. Paling juga rusak beberapa perau, tidak ada artinya, sahutkan Intong. Mari kita lihat, ia terus panggil sebuah perau cepat. Selagi Heng Jiawong naik ke perau cepat itu, mendadak ia ingat suatu apa. Ia tanya nah hao, mana kei hiap yang telah membantu mereka, yang malah telah tolongi Giyokong. Bantuannya itu harus dihargai, katanya. Dia ada seorang aneh, entah dia pergi kemana, jawab Aya Kim Kong. Tadi ia mengejar penjahat, ia lantas menghilang dari depanku. Heng Jiawong tidak kata apa lagi, ia tempat naik ke perau cepat, akan ikut Intong menilik perau, yang ternyata cuma rusak beberapa buah, perau mana sudah lantas dimusnahkan. Kemudian bersama nah hao, ia pergi tengok Giyokong, yang melainkan luka di kulit. Ia pun tengok Sam Chai Kiam Suma Siu Chiang, yang terluka pula, tetapi lukanya tidak berarti. Semuanya barisan perahu. Garuda tak kurang suatu apa, semua sudah berlabuh dengan rapi. Sekembalinya ke markas, Heng Jiawong minta Intong titahkan untuk mulai berangkat, yang mana dilakukan oleh Suswi Hyeki begitu lekas dibunyikan gembreng tiga kali beruntun. Mereka baharu berlayar kira setengah jam, cahaya putih terang sudah mulai muncul di arah timur. Seng angin telah membuat hawa menjadi terasa dingin, sedang tadinya, ketegangan membuat orang tak ingat perubahan hawa itu. Seluruh sungai ada tenang, orang maju tanpa sesuatu rintangan. Heng Jiawong dan Naha Oe berdiri di kepala perahu, mereka memandang ke depan, melihat udara. Makin lama langit jatuh makin terang, lalu tertampak cahaya merah dari batara surya. Sungai jadi indah permai karenanya, menarik hati untuk dipandang. Sementara itu, baharu waktu itu, Naha Oe ingat akan kandanya, yang tak ketahuan sejak kapan sudah pisahkan diri dari mereka. Melainkan sekali aku lihat padanya, begitu lekas serangan datang, Ban Liu Tong kata. Dia telah musnahkan dua perahu api, lantas dia tak kelihatan lagi. Heng Jiawong awasi Aye Kim Kong, siapa nampak tersenyum. Tidak ada orang kuatiri toa hiap napek, karena orang tahu dia memang bertabaat aneh dan orang percaya betul kegagahannya, dia pun memang suka bekerja berpencar dari saudaranya, yang sama anehnya seperti dia sendiri. Koin M. Chiu sendiri ada sangat ketarik dengan kepermaian alam di sepanjang pelayaran itu, ia berdiri diam. Memandang jauh, jubahnya memain tersampok-kesampok angin dengan menerbitkan suara halus. Selama itu tak pernah mereka menemui sebuah perahu juga. Semua perahu melawan angin akan tetapi mengikuti aliran air, maka lajunya pesat juga. Selagi menghadapi sebuah tikungan, yang bermuara. Titik dari depan kelihatan mendatangi empat buah perahu cepat dengan memasang layar, yang laju mendampar rombak terbantu dengan angin. Rupanya itu ada pihak penyambut, kata Eng Jauweng. Pasti itu ada utusan Cap Jielian Hoan O, tidak nanti mereka kandung, maksud jelek, nyatakan Nah H.O.O. Memang juga, pihak empat perahu itu tidak menunjukkan keangkaran. Di muka perahu terdepan ada seorang dengan pakaian rapi, yang menyekal sebatang bendera sulam, seperti bendera dari Kim Tiautong, gedung Garuda Emas. Intong segera kasih titah akan perlambat lajunya barisan Garuda. Kapan kedua belah pihak sudah mendekati satu dengan lain kira tiga tumbak, pihak Cap Jielian Hoan O kebutkan benderanya, lalu menyusul dua kali suara suitan, segera empat perahu berhenti laju. Sambil memberi hormat, pemegang bendera itu lantas berkata Chiang Bun Jin dari Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei, selamat datang. Kami datang menyambut atas namanya Hiocu dari Cheng Lontong. Hiocu kami menyesal sekail atas penyerangan di tengah jalan tadi. Pun Hiocu menyesal tidak bisa segera menyambut sendiri karena tak dapat dialancang meninggalkan Cheng Lontong. Eng Jiao Wong dan Ko Inam Ko membalas hormat. Kami bersyukur atas penyambutan ini, tolong haturkan terima kasih kami, kata Ketua Hoa Yang Pei. Wakil Cheng Lontong itu bersenyum. Sekarang izinkan kami jalan di depan, kata ia. Persilahkan Eng Jiao Wong bilang empat buah perahu itu diputar, untuk balik kembali. Eng Jiao Wong mintakan In Tong maju lebih jauh untuk mengikuti. Ia pesan untuk tetap waspada. Mereka melalui lagi dua tikungan, lalu mereka disambut oleh sebarisan perahu cepat dengan layar sepasang, semua perahu dicat kuning, warnanya mengkilap. Kubuk perahu, yang besar, indah buatannya, bagian depannya dialingi seru atau layar bambu kerap, di kedua pinggirannya digantungkan sepasang lemtera kembang. Di situ pun ada dipasang sepasang lemtera angin yang memakai huruf-huruf merah seperti lemteranya pembesar negeri. Jendela di kedua tepi, diberi warna hitam mengkilap juga. Juga anak buahnya empat orang setiap perahu, berpakaian rapi semua masih muda dan gagah. Baju dari celana mereka hijau, kopiahnya yang lebar memakai pita putih. Betisnya dibungkus shitam putih dengan ujung sepatu lancip, sepatunya berwarna hijau bergaris putih. Di belakang setiap perahu cuma ada satu juru mudi. Semua anak buah perahu itu memegang penggayu. Di muka perahu berdiri seorang berusia kurang lebih empat puluh tahun, mukanya putih bersih, alisnya kecil, matanya bagus, hidungnya bangir. Ia pun pakai kopiah lebar, bajunya putih rembulan, anginnya putih. Baju luarnya ya lantung sahab biru. Sepatunya hijau, kaos kakinya putih. Ia menyekal sebatang bendera sulam. Kalau dia, bukannya disarang hang weepang, orang sangsi dia ada anggota penjahat, karena dia mirip dengan satu pembesar tentera. Selagi mendekati tujuh tumbak, di perahu tuan rumah itu terdengar suitan beruntun, lantas layar dikasih turun. Semua penggayu dikasih turun ke dalam air, untuk menghambat lajunya perahu, maka, sejarak tiga tumbak, semua perahu itu lantas berlabuh. Segera juga orang di alas perahu hang weepang itu kibarkan bendera-nya, ia memberi hormat seraya berkata Chiang Bun Jin Ong Lo O Su dari Lek Tiok Tong, Cheng Hang Po dan Ko In Tai Su dari Petiok Em, Si Gak, terimalah hormat kami yang rendah. Atas namanya Hyo Chu, dari Tian Hang Tong, kami datang menyambut untuk memimpin Jie Wee memasuki cap Jie Lian Ho An O. Menyesal sekali Pang Chu tak dapat menyambut sendiri di sini, tetapi begitu lekas Jie Wee berdua sampai di tempat kami, pasti Pang Chu akan haturkan maafnya. Eng Jie Weng dan Ko In membalas hormat untuk bersikap menghormat itu. Dari tempat ribuan li kami datang kemari, kami berterima kasih untuk kebaikannya Bu Pang Kyo, mengucap Eng Jie Weng. Kami mohon maaf untuk apa yang terjadi di sepanjang jalan. Hun Chuwi Kwan ada tempat terlarang tetapi kami sudah memasukinya secara lancang. Kami pun bersyukur yang Wee Sem Tong telah menyambutnya secara manis budi. Maafkan kami yang tak memakai kehormatan seharusnya. Belum tahu Tuan sendiri ada Tukou yang mana. Wakil Tian Hang Tong itu menyahuti dengan hormat aku yang rendah telah terima kemurahan hatinya Liong Tau Pang Kyo, aku ditugaskan di dalam Tian Hang Tong dari Wee Sem Tong untuk mengurus bahagian bendera merah. Aku punya Si Yang Hina adalah Tem dan namaku satunya adalah Ji. Mendengar jawaban itu, Eng Jie Weng dan Ko Inem Koon menaruh hormat kepada Tem Ji karena mereka tahu, di dalam Hang Wee Pang, Ang Kia Hiocu dari Wee Sem Tong, ialah dari Tian Hang Tong, gedung burung Hong, besar sekali kekuasaannya, berhak menghukum mati Ang Gauta yang bersalah. Maka dengan kirim wakil Hiocu ini, dari bahagian bendera merah, Ang Kia, pihak Tuan Rumah telah memberi muka terang. Begitulah sambil memberi hormat, Eng Jie Weng berkata Hiocu, sudah lama kami telah mendengar namamu, yang mendengung laksana guntur, yang bercahaya bagaikan bulan nan permai, maka kami girang sekali sekarang bisa bertemu denganmu. Apakah Pang Chu telah mengizinkan kami memasuki Cap Jie Lian Hoan Ong bersama-sama seluruh pasukan perahu? Ong Poko terlalu merendah, menyahut Mji. Suswi Hyeki telah lama mendapat nama besar di selatan dan utara sungai besar, maka di antara kaum kami ada siapakah yang tak ingin memandangnya pasukan perahu yang menjadi perintis dalam kalangan perahu kaum Keng Ong itu? Pang Ko dan semua bukan main girangnya dan bersedia untuk menyambutnya. Dari sini sudah tak jauh lagi akan sampai di Cap Jie Lian Hoan Ong. Oleh karena tugasku, menyesal aku tak dapat menemani lebih jauh, dari itu tolong Chiang Bun Jin memaafkan aku. Kami justeru berterima kasih kepadamu, Hyo Chu, Kho Enem Kho menjawab. Nah persilahkanlah. Ang Kietan Chi sudah lantas kibarkan benderanya, lalu terdengar suitan, segera delapan buah peraunya bergerak untuk memutar diri, untuk terus berlayar pergi, dengan laju sekali. Eng Jiao Wong dan Kho Enem Kho mengawasi sampai pihak penyambut itu sudah pergi jauh. Mereka tahu, itulah pihak penyambut yang terakhir. Setelah itu, Eng Jiao Wong berkata kepada A.Y. Kim Kong na H.O.O., yang tadi mengumpatkan diri di dalam perahu kelihatannya sempurna juga lah penyambutannya yang tahu pangkau dari H.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O., Di sepanjang jalan kita diganggu, dia tetap berpura-pura tak tahu menahu, maka itu sekarang, selagi kita mendekati Cap Jialian Ho'an O, mesti kita waspada. Tak mungkin di sini tak ada penjagaan rahasia, sebab ini adalah daerahnya yang terpenting. Di muka umum dia berlaku manis budi, siapa tahu dalam hati sanubarinya? Pendapatku haruslah kita tetap berjaga. Nah ha o o manggut, ia benarkan saudara seperguruan itu. Aku sangsi yang buia yang masih mengandung. Maksud jelek terhadap kita, koenem ko pikir sebaliknya. Dia benar licin, dia berpura tak tahu menahu atas perbuatan orang-orangnya, tetapi di sini, di tempatnya yang penting, aku percaya dia mesti lindungi nama baiknya. Kalau toh di sini ada ancaman bencana, itu mungkin ada ancaman yang sewajarnya mengingat tempat memangnya berbahaya. Dua eng jia wong dan nah o o membenarkan anggapannya pendekta dari siga ini. Setelah itu, eng jia wong mintakan intong menitahkan untuk barisannya berangkat. Mereka telah melalui kiras satu li, lantas kelihatan sungai seperti berubah, ialah tikungan jadi bertambah dan cabang sungai kelihatan beberapa buah, karena ini, barisan maju dengan hati-hati dengan tujuan langsung barat selatan. Kapan mereka telah lewati lima buah muara kecil, sampailah mereka di bahagian sungai yang mulutnya sempit penuh dengan rumpun hingga perahu tak bisa jalan berendeng dua, perahu garuda mesti berbaris satu. Lagi satu likira, tujuan menjurus ke arah selatan, lalu menikung terus, hampir seperjalanan satu jam. Menampak itu, eng jia wong sangat menjengkol. Ia insyaaf inilah daerah alam yang berbahaya dari cap jia lian ho an ou. Masuk di siang hari ada demikian sukar, maka entah bagaimana sukarnya di waktu malam. Siapa tak akan kesasar di sini dan menemui keruntuhannya? Segera barisan garuda terbang menghadapi jalan caga dua. Menampak itu, eng jia wong mesti berpikir akan ambil tujuan. Jalan di sini kata ia, setelah ia memperhatikan kedua jalan cabang itu. Semua perahu jalan dengan melawan air deras, jalanan masih tetap sempit, kedua tepi berumpu tebal. Layar pun sering membentur pepohonan, yang cabangnya seperti mengarungi sungai. Tetapi semua perahu maju terus, anak buah. Dari garuda terbang hunjukkan ketabahan dan keuletannya. Untuk setengah jam anak suswi merasai perahu jalan lambat dan meminta tenaga, mereka tak tahu apa sebabnya, mereka hanya menduga mesti ada sebabnya. Mereka maju terus, melewati dua muara, setelah itu, lagi setengah panahan jauhnya baharulah gelagah kurangan, permukaan air jadi terlebih lega. Tetapi sebagai gantinya, jauhnya dua panahan di sebelah depan, mereka lihat sesuatu yang mien yang sikan, maka kan intong segera diberitahukan, untuk pemimpin itu memeriksa sendiri. Kan intong segera pergi ke perahu paling depan, sementara itu ia telah ditahkan pertahankan lajunya barisan. Rupanya di sebelah depan ada sebuah pintu kota atau benteng air, sebuah pelabuhan yang merupakan pintu berkarang di kiri dan kanan. Karena ini, segera ia menyampaikan warta kepada Aeng Jiawong dan Ko Inamko. Ia nyatakan ingin menyaksalkan sendiri dahulu. Kedua ketua Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei itu lantas keluar, untuk melihat sendiri. Jarak mereka sekarang kira sepanahan lagi. Ya, itulah bukan air sewajarnya, kata Aeng Jiawong. Ia mau percaya di mulut pelabuhan itu ada dipasang parit sembunyi. Waktu itu Kang Kiat, yang berada di belakang, telah datang mengwampirkan. Ia heran perahu dijalankan pelahan. Ia ju seru lihat intong dengan pakaian berenang sedang siap untuk terjun ke air, untuk melakukan penyelidikan. Eh, kan Susiok, kau hendak bikin apa tanya bocah ini? Lihat kota air itu, jawab pintong sambil menunjuk ke depan. Air ada demikian deras, aku khawatir perahu kita sukar maju melewatinya. Aku ingin melihat dulu. Aku akan temani kau, Susiok, kata Si Ga Leong Ong, yang berdandan dengan segera. Sebenarnya ia selalu siap sedia dengan pakaian mandi, yang ia cuma lapis dengan pakaian luar. Di lain saat, keduanya telah terjun ke dalam air, dengan gerakan ingli hoansin atau jumpalitan di dalam mega, kepala di bawah, kaki di atas. Kalau entong ada dari buah pendidikan belasan tahun, Kang Kiat adalah kepandayan wajar, hingga gerakannya beda sedikit. Akan tetapi tak kalah gesitnya. Keduanya pun tak menyebabkan air munkrat keras dan berisik. Sekejap saja mereka telah berenang seluluk jauhnya lima-enam tumbak, setelah mana mereka muncul sebentar untuk bernafas, lalu seluluk pula. Entong dan Kang Kiat maju dengan cepat tetapi berhati-hati, dengan lekas mereka telah mendekati pelabuhan. Mereka merasakan tamparan air keras sekali. Entong kasih tanda dengan tangan kepada kawannya, lalu keduanya timbulkan diri. Di muka air tak ada seorang juga. Di sini tidak ada perahu, tidak ada orang juga kata Kang Kiat. Aku menduga tentu di dalam air ini mesti ada perintang. Mari kita maju dari samping, dari tengah bisa berbahaya. Kalau musuh bisa mundar mandir di sini, mustahil kita tidak. Entong menyatakan akur. Lalu tanpa kata apa, lagi, keduanya mencar ke kiri dan kanan, untuk maju. Benar air sangat deras, dua-tiga kali mereka terdampar mundur. Dengan berpegangan pada karang, mereka bisa kumpul tenaga. Damparan air di situ ada berisik sekali, mereka tak usah berkhawatir suara berenang mereka akan terdengar warang. Kemudian Entong menunjuk ke dalam air, lantas ia seluluk. Kang Kiat pun berbuat demikian akan dekati kawan itu. Segera mereka dapat kenyataan, air paling cetek ada dua tumbak, lalu empat tumbak dan paling dalam belasan tumbak. Keduanya maju mendekati mulut pelabuhan. Matanya Kang Kiat lebih awas, segera ia tampak pintu air, yang dipasang di dasar sungai. Jadi inilah yang membuat air keras sekali mendamparnya. Air di sebelah dalam tertahan, lalu keluarnya nerobos memaksa. Di sebelah dalam mesti ada sumber air yang besar dan lebar, mungkin asalnya dari atas gunung atau air tumpah, yang turun menjadi satu di mulut pelabuhan ini. Entong mendekati pintu air, ia memeriksa sambil miraba itu adalah daun pintu terbuat dari besi, yang beratnya di atas seribu kati. Tak gampang akan singkirkan pintu air itu. Maka keduanya lantas timbulkan diri di muka air. Kan Susiok, aku tak percaya pintu air ini ditutup dan dibuka dengan andalkan tenaga manusia, Kang Kiat nyatakan. Mari kita cari pesawatnya. Aku pun menduga demikian, sahut itong. Tetapi apa tak bisa jadi, ada lain jalanan lagi. Marilah kita periksa dulu, kata Kang Kiat. Kembali mereka selulup, akan rabah pintu air, akan merayap maju. Mereka memisah diri ke kiri dan kanan. Dengan lantas mereka kena pegang rantai besi yang kasar, yang berpokok kepada Kang, maka itu mereka merayap lebih jauh mengikuti rantai itu, sampai mereka muncul di muka air, di tepinya gunung. Di sini, ujung rantai tertutup dengan pepohonan, hingga tak dapat terlihat dari pandangan mata. Memeriksa itu, intong dapati bahwa tempat itu ada buatan manusia. Di lain ujung, rantai menempel kepada roda, yang ada tihang palangannya. Sedikitnya empat lima orang baharu bisa putar roda itu. Intong panggil Kang Kiat, ia tanya kawan ini apa yang dapat dilihatnya. Siaw Leong Ong menyatakan dapatkan pesawat yang serupa. Keduanya tak mau mencoba-coba memutar roda itu, maka atas usul intong, mereka hendak seluluk pula buat pulang, akan kasih laporan pada ketua mereka, Susiok. Aku berangkat duluan kata Kang Kiat, yang segera mendahului terjun. Apa mau tubuhnya membentur gelombang, tubuh itu terdampar, lalu selam-gelam. Intong saksikan itu, ia terkejut. Kalau dia tenggelam terus di dalam gelombang, pikir dia dengan ibuk. Karena ini, lekas ia terjun untuk menyusul. Ia mencari dengan hati kebat-kebit. Ia telah maju lima enam tumbak tanpa hasil. Ketika ia sampai di perahunya yang terdepan, baharu hatinya lega, di situ ia dapatkan Kang Kiat sedang bersihkan air di pakaiannya. Susiok, lekas naik, sucou semua sedang menantikan kau, untuk dengar keteranganmu, kata Siao Leong Ong, yang ternyata telah sampai terlebih dahulu dengan tak kurang suatu apa. Sebab ia terdampar air untuk terus seluluk jauh. Intong menghela nafas. Kang Lao Tue, kau bikin aku berkhawatir, kata ia. Lain kali jangan kau main begini rupa, atau aku takut akan berjalan pula bersama-sama kau. Tetapi si bocah tertawa. Aku tidak tahu sebenarnya susiok sangat pikirkan aku, kata ia. Baik, susiok. Lain kali aku akan bicara dahulu kepada susiok apabila aku hendak lakukan sesuatu. Intong tertawa. Ia lantas naik. Kau telah ketemu ketuamu, ia tanya. Ya. Mereka sedang tunggui susiok. Intong keberikan air di tubuhnya, lantas ia pergi ke perahu besar. Kang Kiat ikut bersama. Di sana Eng Jiao Wong dan Ko Inam Ko Asyik menantikan. Banyak capek, kan suhu ketua Hoa Yang Pei menyambut. Kang Kiat telah tuturkan, tanpa tenaga besar, pintu air itu sukar untuk dilayani. Suhu telah berpengalaman, daya apa suhu ada punya? Aku cupat pikiran, aku tak punya daya, sahut itong dengan cepat sambil merendah. Baik kita coba dengan dua perahu cepat, delapan anak buah pilihan serta empat busu yang bertenaga enam sampai tujuh ratus kati, untuk angkat pintu air itu. Kalau kita tak berperahu besar, tak usah kita bertindak begini. Bagaimana pikiran Lo Suu pribadi? Sehabis mengucap demikian, Intong, segera berpaling pada Ko Inam Kyo, dengan hormatia kata Su Tai, maafkan kelancanganku. Eng Jiao Wong mangut begitu pun Ko In. Memang kita harus bertindak demikian, ketua. Hoa Yang Pei berkata. Silahkan Suhu pilih orangnya. Intong terima tugas itu, ia lantas undurkan diri. Eng Jiao Wong pun ajak Ko In masuk ke dalam perahu, untuk bicarakan meminta Ban Liu Tong bersama Chio Ngam, Chio Inpo dan Teng Kiam membantu Intong. Latihannya luakang dari empat orang ini telah mencapai kesempurnaan. Su Tau Kiam diperintah undang empat orang itu kepada siapa, setelah mereka datang, dimajukan permintaan bantuan itu. Lebih dulu dari itu, Eng Jiao Wong jelaskan rintangan pintu air itu. Buat angkat pintu air seribu kati, mungkin tak menjadi soal, kata Liu Tong. Akan tetapi aku tak pandai berenang, ini bisa menggagalkan. Mendengar itu, Ko Inam Kyo tertawa. Siok Beng Sin Ie yang tersohor dalam dunia Kang Ou mengucap begini rupa, Inilah aku belum pernah dengar kata pendekta wanita ini. Jangan khawatir. Ban Lo O Su, anak dari Susui akan antar Su Tee, mereka pasti tidak akan antar kau terus sampai di Istana Raja Naga untuk menghadiri pesta di dasar laut. Tentang keselamatan Ban Lo O Su, aku si pendekta tua suka menanggungnya. Eng Jiao Wong dan Naha O O tertawa mendengar Nia Kowi ini berlelu con, Liu Tong pun bersenyum. Segera setelah itu, In Tong datang untuk memberitahukan ia sudah bersiap sedia. Eng Jiao Wong memberi hormat pada Chio Inpo dan Teng Kiam. Jiu Ye Lo O Piaw Su, banyak capek kata ia. Ong Lo O Su terlalu sungkan jawab dua Piaw Su itu. Baiklah, sampai sebentar bertemu pula. Kedua Piaw Su ini bersenyum, suatu tanda ia tak bersangsi sedikit juga. Lantas empat orang itu bertindak, akan mengikuti Inpo. Eng Jiao Wong bertiga Naha O O dan Ko Inam Koon mengantar sampai di luar. Dua buah perahu cepat sudah siap, setiap perahunya ada empat anak buahnya, semua rata dari usia 20 lebih. Kelihatan gagah dan gesit, mengenakan pakaian mandi, alatnya adalah penggayu. Liu Tong bertempat memecah diri akan naik ke kedua perahu, yalah Liu Tong bersama Chio Inpo, Chiong Gam bersama Teng Kiam. Mari kita jalan di depan In Tong mengajak Teng Kiat. Kemudian ia pesan Eng Jiao Wee Ong. Ong Lo O Su, kami, harap jangan beraya lagi, begitu pintu air diangkat, segera norobos masuk. Tolong jaga supaya musuh tak menggunai tipu daya lainnya. Eng Jiao Wong manggut. Baiklah, aku akan bersiap. Rasanya tak akan gagal jawabnya. In Tong beri tanda pada anak buah dari kedua perahu cepat, setelah itu berbareng bersama Teng Kiat, ia terjun ke air untuk berenang seluluk. Akan membuka jalan untuk dua perahu cepat itu yang pun segera berangkat, delapan anak buahnya menggayu dengan rapi dan cepat, hingga seumpama terbang kedua perahu maju melawan air yang diras. Bagaikan ikan besar, In Tong dan Keng Kiat maju terus, kedua perahu mengikuti mereka. Anak buah perahu mesti peras keringat selagi mendekati mulut pelabuhan di mana air deras luar biasa, tetapi mereka maju terus. Tat kala mereka sudah maju lagi dua tiga tumbak, mendadakan perahu mereka menjadi sangat enteng, arus deras pun reda dengan tiba-tiba. Tentu saja mereka jadi heran tak kepalang. Sementara itu, barisan perahu Garuda terbang pun telah mengikuti mereka. Ban Liu Tong dan Ciong Gam, yang tak kurang herannya, mengawasi ke mulut pelabuhan, lalu dengan tiba-tiba mereka perdengarkan seruan eh. Lihat, Cio Suhu kata Syok Beng Sin Iye kemudian. Apa benar orang telah singkirkan pintu air, untuk mengasih kita lewat? Cio In Po mengawasi ke depan, ia tampak seperti sebuah tembok hitam terangkat naik, makin tinggi dan makin tinggi. In Tong dan Keng Kiat pun lihat pintu air diangkat, tetapi sebelum dapat kepastian, mereka tidak mau mundur dulu untuk memberi kabar, sebaliknya mereka maju lebih jauh. Begitulah mereka saksikan pintu air telah terangkat habis. Insyaf pada ancaman bencana, In Tong memikir buat mengajak Liu Tong beramai menjaga di pusat pintu air, dengan begitu bisa dicegah apabila nanti pintu air diturunkan pula dengan sekonyong untuk mencelakai mereka yang sedang lewat. Karena ini, bersama Keng Kiat ia maju terus. Di saat ia ikuti rantai untuk naik lebih jauh, tiba-tiba ia dengar suara tertawa di atasan kepalanya. Kau datang ke belakangan demikian suara ejekan itu. Lekas maju lewat di sini secara merdeka. Buat apa men sembunyi-sembunyi apa macam? Siapa kau yang Tong tanya? Harap kau tidak meneh, siapa men kepadamu ada jawaban dari atas. Benar tak tahu malu. Kau turunlah. Menyusul itu menyam berturun segabung rotan berduri, mengarah kepalanya susui hieki hingga terkejut, syukur ia keburu berkelit. Walaupun demikian, ia tidak berani lancang mendamprat, sebab teranglah dari lagu suaranya, orang di atas itu bukannya musuh. Setelah itu, kesunyian pun memerintah di situ. Sampai sekian lama keadaan tetap sunyi, maka Intong panggil Keng Kiat untuk mengajak kawan ini naik terus, hingga kemudian mereka dapatkan rantai benar telah berputar naik. Tak ketahuan siapa sudah mengangkat pintu air itu. Heran, pikirkan Intong, yang tidak berani berdiam lama di situ, lalu cepat-cepat ia ajak Keng Kiat kembali untuk kasih laporan pada ban liutong beramai, supaya pasukan perahu mereka menggunai ketika itu akan masuk ke dalam pelabuhan. Maka itu, begitu melewati pelabuhan, rombongan Suswi Hyeki segera dapat lihat ada sebuah bangunan mirip kota di sebelah depan mereka. Segera juga muncul 12 perahu yang melakukan penyambutan, yang kemudian berbalik, untuk menjadi pengantar di sebelah muka. Sampai di depan sebuah bentengan, perahu yang di depan melepaskan dua panah nyaring, lalu dua buah titik perahu kelihatan keluar untuk mementang pintu benteng, yang merupakan pagar bambu. Setelah ini, kedua perahu itu masuk pula ke dalam. Kini pasukan Garuda terbang telah mulai memasuki cap Jelian Hoan O. Semua orang berdiam di dalam perahu, tetapi mereka memandang keluar, akan saksikan sepanjang jalan, sekitar mereka. Di kedua tepi berdiri tembok gunung dengan lobang guhanya, tetapi tak kelihatan ada penjaganya. Maju lebih jauh dua panahan, di depan ada kedapatan 20 perahu besar dengan masing-masing dua batang layarnya. Semua perahu ini beda dengan yang 12 perahu pengantar, mereka ada mentereng sekali. Di darat pun tertampak dua baris bangunan rumah kayu, yang sederhana pembuatannya. Di depan dan belakang dua. Baris bangunan itu ada di tanami bunga dan rumput, hingga nampaknya semua hijau terang. Selewatnya dua baris bangunan itu, sungai terapit dengan pepohonan besar, yang merupakan semacam rimba terawat, hingga bagian tengahnya mirip seperti pintu. Dari dalam mana muncul dua puluh pemuda yang romennya gesit, pakaiannya serupa dan rapi sekali. Itulah baju dan celana pendek, betis terbungkus, sepatu baru, ikat kepala hijau. Kecuali mereka menggendol panah jepretan dan kantong piau, tangan kiri mereka masing-masing pun menyekal sebatang golok wietau te. Mereka berdiri berbaris di depan rumah kayu itu. Setiap delapan pemuda itu ada satu yang pegang bendera sulam yang kecil, persegi tiga. Di sini, dua belas perahu pengiring lalu berbaris empat, menjadikan tiga baris. Selagi barisan perahu lewat, tiga bendera dikibarkan, dibalas oleh yang di darat, mereka ini berbuat demikian sambil menjura. Semua perahu masih maju, hanya sekarang barisan pengiring mulai pelahankan jalannya. Barisan Garuda terbang pun sudah turunkan layar. Intong diam-diam pesan orangnya untuk melihat saja sambil tutup mulut, jangan perdulikan apa juga kecuali ada dari tipahnya. Koenemko telah perintah Intong mengenakan Tungsha baju panjang padanya diberikan karcis nama Siga Pei. Di pihak Hoa Yang Pei, Eng Jiao Wong tugaskan Hoa In Hang sebagai wakilnya, untuk temani Susui Hieki. Maka itu, setelah berdandan rapi, kedua utusan lantas pergi ke perahu depan. Di pihak tuan rumah, segeralah perahu mereka bergerak-gerak akan mengatur diri dalam barisan yang rapi. Di sebelah selatan ada 28 buah menghadapi ke arah timur utara, dan di sebelah utara ada 50. Enam buah, menghadap ke timur selatan. Di tengah-tengah mereka ada perairan luasnya 16 tumbak. Inilah untuk pasukan perahu tetamu menempatkan diri. Barisan pengantar maju sampai mendekati daratan. Perahu Garuda terbang berlabuh di tempat jaraknya 5-6 tumbak dari tepi. Adalah di sini, seraya mengangkat naik karcis nama mereka, Kan Intong minta disampaikan wartahal kedatangannya kepada Liong Tau Pangko dari Hang Bue Pang. Tidak ada jawaban dari pihak penyambut, hanya dari sebuah perahu penyambut yang terbelakang, seekor burung darah putih terbang ke udara, di kakinya ada terikat sepotong kertas. Sebentar saja burung itu telah terbang masuk ke dalam benteng tembok kota terbuat dari bambu yang tercat hijau mengkilap, jauhnya dari tepian ada kira sepanahan, pintu bentengnya lebar sekali, samar di dalamnya tertampak banyak pepohonan. Tidak kelihatan ada penjaga di pintu benteng itu. Begitu lekas burung darah itu masuk ke dalam benteng, segeralah terdengar suitan, lalu dari dalam benteng muncul dua barisan cungteng mereka tidak berlari-lari terus ke arah sungai, hanya berdiri berbaris dalam dua baris di tempat 3-4 tumbak dari pintu benteng. Pakaian mereka ini seragam warna hijau, ikat betisnya hijau putih, sepatunya pun hijau bergaris putih, kepala mereka dibungkus dengan pelangi hijau. Di dada mereka, yang ditinggal kosong dan putih, ada terlukis seekor burung, entah burung apa. Sesuatu dari mereka menyekal sebatang tumbak yang ujungnya tajam dan berkilauan. Sehabis mereka ini, keluar pula empat pengiring, yang mengiringi satu orang tua berumur kira 50 tahun, yang kulit mukanya putih, kunisnya pendek, matanya bercahaya. Dia ini tidak memakai kopiah, bajunya panjang. Kaos kakinya putih, sepatunya tersulam huruf sok rejeki. Dengan kipas di tangan, dia bertindak tenang sekali, sebagai juga satu sastrawan asal Kang Lam atau seorang pertapaan. Ia menuju langsung ke tepi sungai. Salah satu pengiringnya mendahului lari kepada rombongan penyambut di sebelah depan, entah apa yang diucapkan. Setelah itu, ia tidak kembali hanya berdiri menantikan. Adalah setelah ini, Kan In Tong dan K.C.A. In Hang dengar jawaban. Salah seorang Hang Wee Pang segera menghadapi pihak tetamu dan berkata Hyo Chu dari Kim Tiao Tong Hang Wee Pang mengundang barisan perahu Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei untuk berlabuh di pinggiran. Kan In Tong berikan jawabannya, sesudah mana, ia beri titah akan barisannya mulai pinggirkan diri, untuk menepi dan berlabuh. Titah ini diturut dengan rapi. Kedua perahu Garuda besar, yang menjadi markas dari Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei, berlabuh tidak menempel kepada tepi. Dari itu, untuk mendarat, In Tong siapkan dua perahu cepat. Telah ditetapkan kedua ketua akan mendarat bersama, karena Bu Ye yang telah mengutus satu Hyo Chu yang berkedudukan tinggi. Tetapi pun telah diatur untuk tidak semua orang turut bersama. Demikian, di sebelah Eng Jiao Wong dan Ko Inam Kyo, akan turut Ban Liu Tong, Naha O, Kan In Tong dan Hoa In Hong, demikian juga Su Tau Kiam, Ciok Bin Ciam dan Ki Pin selaku pengiring. Semua orang tak diijankan membawa senjata, malah pedang TESCian Leong Kiam dari Ciok Beng Sin Ie pun dibungkus rapi, diserahkan kepada Ciok Bin Ciam. Kuo Inam Kyo wajibkan muridnya yang kelima, yalah Siu Beng atau Yo Hang Bu Ye, untuk senantiasa mendampingi ia. Nona ini memakai jubah suci, rambutnya dilepas teruai ke belakang. Ditutup dengan kopiah hijau. Ini artinya dia adalah murid pendeta yang memelihara rambut. Memang, sejak lolos dari Hok Siu Tong, Hang Bu Ye diwajibkan selamanya berdamping kepada agumnya itu, untuk gurunya bisa lindungi ia apabila ia terancam bahaya, kalau pihak Hang Bu Ye Pang tetap tak puas dan arahi padanya. Adalah Hang Bu Ye yang gendol pedang Tin He Hock Pock yang kepunyaan gurunya, pedang manapun dibungkus rapi. Di sebelah Siu Beng baharulah mengiring Siu Seng, Siu Sian, Siu Lok dan Siu Hui, empat murid lainnya. Begitulah, dari perahu besar orang naik ke kedua perahu kecil, untuk mendarat. Di darat, Hiocu wakilnya Bu Ye yang, bersama empat pengiringnya, maju menyambut di tepi, salah satu pengiringnya serukan Oh Hiocu kami dari Kim Tiautong dengan hormat mengundang Chiang Bun Jin dari Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei untuk mendarat guna membuat pertemuan. Sebentar saja kedua perahu cepat telah menempel kepada tepi, papan untuk mendarat segera dipasang, maka Eng Jiao Wong dan Ko Inam Ko lantas bertindak ke darat, diturut oleh Ban Liutong semua. Hoa Yang Tai Hiap, sejak perpisahan kita apakah kau ada banyak baik demikian kata pihak Hiocu penyambut sambil tertawa gembira. Aku si orang Siu sudah lama menantikan kau. Eng Jiao Wong kenali Hiocu itu yalah si tukang tenungo poantian dari rumah makan Bongkeng Lao Lekasia angkat kedua tangannya untuk membalas hormat. Apun bersenyum ketika ia menyahuti, Oh Hiocu, sejak kau menghilang dari rumah makan, segera aku mengerti bahwakah sedang bersandiwara, sampai kau meninggalkan. Suratmu, aku menyesal, karena lenyaplah ketika untuk bersahabat. Memang aku tahu Hiocu adalah Tong Kai Kiai Hiap, orang gagah aneh dari jaman ini, maka setelah sekarang kau memperlihatkan dirimu, aku si orang Siu merasa sangat berbahagia. Ko Inam Ko pun memberi hormat seraya berkata, Aku si pendek tatua dari Si Gak pun merasa berbahagia telah menerima undangan dari Liong Tao Pangko untuk melihat Cap Jialian Hoan Oh. Sekarang tolonglah Oh Hiocu perkenankan kami menemui dahulu kepada Liong Tao Pangko, hal itu akan membuat kami merasa beruntung sekali. Oh ini jadinya ada koin Taisu kata Oh Giyok Seng sambil bersenyum. Dengan mengandalkan pada Tin Hei Hock Po Kiam, Taisu telah memimpin Si Gak Pei, nama Taisu telah mengdetarkan selatan dan utara sungai besar, hingga kaum merimba persilatan tak ada yang tak mengagumi nama besar Taisu. Sekarang Taisu telah sudi mengunjungi Cap Jialian Hoan Oh, sungguh ini adalah suatu kehormatan besar bagi Hang Bue Epang. Kami pun bersyukur Yang Jiao Yei beramai, dengan melampaui perjalanan jauh ribuan Li, dengan tidak mengenal capei lelah, sudah melimpahkan kepercayaan. Yang Jiao Wang minta Hiocu itu tidak merendahkan diri lebih jauh, sesudah mana, ia memperkenalkan Syok Beng Sin Ie Ban Lietong dan Ayekim Kong Na Hao. Oh Hiocu merangkap kedua tangannya dengan terburu. Oh, Najiai Hiap dari Antiao Siang Hiap berkata ia dengan hormatnya. Nama Jiewie dua saudara telah mengdetarkan dunia Kang Ou, sudah lama aku si orang Siou mendengarnya. Dan kau Ban Tai Hiap dari Kian. Sanku Yein Po, tidak saja ilmu silatmu ada termasyur, juga kepandayanmu sebagai tabib ada berkenamaan. Menyesal, Ban Tai Hiap, walaupun sudah lama aku ingin kunjungi kau, tak dapat aku wujudkan keinginanku itu, oleh karena tugasku di dalam W.E. Semtong dari Cap Jialian Hoan Oh ini tak dapat aku tinggalkan. Tetapi sekarang Tai Hiap telah berkunjung kemari, aku bersyukur sekali. Na Hao dan Liu Tong merendahkan diri. Oh Hiocu terlalu memuji, tak dapat kami menerimanya, berkata Ayekim Kong. Tak lain tak bukan, kami cuma tumpangkan diri dalam dunia rimba persilatan, kami punyakan melainkan nama kosong belaka. Oh Hiocu adalah yang liahai ilmu silatnya, yang telah lama kami kagumi, maka sekarang kami menerima budi kebaikanmu ini, kami bersyukur sekali. Lalu Eng Jiao Wang pun perkenalkan Kan Intong, maka kedua pihak pun saling memuji dan merendah. Kemudian Oh Hiocu itu berkata, tak bagus untuk kita beromong sambil berdiri saja, dari itu, silahkan masuk lalu ia bertindak ke samping, untuk semua tetamunya berjalan melewati ia. Ong Tu Leong beramai, dengan berbaris rapi bertindak ke depan. Jalanan ada bertaburkan pasir, lebarnya setumbak lebih, di kiri kanannya ada pelbagai tertumbuhan, maka keadaan di situ ada tenang dan menyenangkan. Oh Hiocu serta empat pengiringnya memimpin sekalian tetamunya itu. Selama di tengah jalan, tidak ada apa juga yang tertampak mencurigakan pihak tetamu. Maka mereka semua berjalan tetap dengan tenang, sewajarnya saja. Sesudah melalui jauhnya sepanahan, rombongan ini menghadapi tembok batu di mana ada sebuah pintu pekarangan yang besar, yang bertangga lima unda. Di kiri kanan, tembok itu panjangnya 20 tumbak lebih, di sepanjangnya ada banyak pepohonan yang lebat. Di pintu tidak ada orang penjaganya. Di sini Oh Hiocu, dengan hormat mempersilahkan sekalian tetamunya masuk. Sebagai kepala, Eng Jiao Wong dan Ko Intaisu bertindak masuk tanpa kesangsian sedikit pun juga. Di depan mereka, mereka melihat sebuah kisan, gunungan, yang tersusun atas batu besar, buatannya indah. Gunungan itu duduknya di barat, menghadap ke timur. Di kedua tepinya, selatan dan utara, ada masing-masing sebuah terowongan, untuk jalan masuk dan keluar. Memasuki pintu guna utara itu, orang lihat sebuah pekarangan luas, 20 tumbak lebar, 30 tumbak panjang, di selatan dan utaranya, berbaris bangunan rumah kayu yang terkurung tembok batu dan berpintu kayu. Setiap peta ada 5 pintu, setiap baris terdiri dari 25 petak. Setiap petaknya ada punya 1 pintu besar. Karena setiap pintu ada hurufnya, terang itu ada diambil dari kata Tian Kan. Maka rumah itu, semuanya terdiri dari 50 petak dengan 10 pintu besar. Di muka sekali, di mana ada 1 paseban tanpa wubungan, yang menyambung kepada serambi depan, tia besar dengan 9 ruangan di mana di muka tia ada 4 tihang lem terakhir suhang teng serta 8. Chung teng sebagai pengawal, yang serunya diangkat naik, Hyo Chu O Giok Seng sambil rangkap kedua tangannya undang semua tetamunya masuk ke dalam ruangan tetamu. Eng Jiao Wong dan Ko Inam Ko pun rangkap kedua tangan mereka masing-masing untuk membalas hormat, buat sekalian mengaturkan terima kasih, setelah mana, mereka ikuti tuan rumah bertindak masuk. Kamar tetamu ada luas sekali, pintu anginnya ada 8, di muka pintu tengah ada sebuah meja besar tanpa perabotan dan kursinya, hanya di kedua sampingnya ada meja lain, meja persegi tercat air emas dengan kursi tai suie yang sama warna catnya. Berbaris di selatan utara ada 16 kursi. Di utara tembok ada lagi sebuah meja besar, di atas itu tingginya satu kaki, ada para bendera dengan 10 bendera sulam persegi 3, yang semuanya tersulam burungan Garuda Emas, Kim Tiau. Di depan para bendera ini ada satu para kecil tempat 10 batang tekpei, pei dari bambu. Di sebelah selatan ada sebuah meja tulis, yang atasnya penuh dengan perbagai kitab dan perabot tulis. Di sini, di atas pintu angin, ada selembar pian kayu dengan tiga huruf biru yang berbunyi Kim Tiau Tong, yang berarti gedung Garuda Emas. Di dalam ruangan ini, Oh Hyo Chu undang semua tetamunya duduk seraya terus disuguhkan air teh. Eng Jiao Wong segera juga bicara aku Ong Tu Leong datang ke Cap Jialian Hoan Owe ini adalah karena panggilannya Leong Tau Bu Pangko. Aku telah datang memenuhi janji dengan melampaui banyak kesulitan. Kami orang Kang Ong tak bicara dusta, maka dapat aku terangkan, perselisihan di antara Hoa Yang Pei dan Hong. Bu E. Pang sudah terjadi bukan cuma disebabkan urusan muridku yang bernama Hoa In Hong. Sebenarnya aku dengan Pau Hyo Chu dari Hang Bu E. Pang ada punya janji sejak lima tahun yang lampau, mengenai mana ingin aku menyampaikannya kepada Bu Pangko. Sekarang kami telah memasuki Kim Tiau Tong, itu artinya, Oh Hyo Chu, kami telah terima kebaikanmu. Oleh karena kami menempuh jalan ribuan lim lulu untuk memenuhi undangan, sekarang aku mohon supaya Bu Pangko suka lantas menemui kami. Untuk ini, aku Ong Tu Leong akan sangat bersyukur. Tidak tunggu sampai O Giyok Seng memberikan jawabannya, Ko TNM Ko mendahului berbangkit, akan turut bicara. Sebenarnya peristiwa di Tong Kuan, di antara Hang Bu E. Pang dan Ko A. Yang Pei tidak mengenai pihaku, Siga Pei, maka apalacur, satu muridku telah kena kerembet bagaikan ikan kena terjaring. Segolongan To Chu dari Hang Bu E. Pang sudah culik murid perempuanku itu. Sangat aku tak puas dengan perbuatannya segolongan To Chu itu. Di dalam Tang Sidi Tong Kuan, aku telah mencobanya menolong muridku, di sana aku telah bentrok dengan beberapa To Chu itu, itu adalah kejadian sangat terpaksa, tak dapat aku meluputkan diri. Apa mau, karenanya, ada To Chu yang telah membakar kuilku, Pek Tio Krem. Kejadian itu membuat aku sangat menyesal dan penasaran. Itulah sebabnya kenapa sekarang aku ikut Ong Su Heng datang ke Cap Jialian Ho An O Wini. Sama sekali aku tidak berani datang untuk menegur, aku melainkan hendak mohon Bu Pang Ko berikan keadilan kepada aku. Di waktu mengucap demikian, wajahnya pendeta perempuan dari Pek Tio Krem ini menjadi sungguh sekali, menjadi keren nampaknya. Akan tetapi O Giyok Seng ada sangat tenang, ia bisa bersenyum seperti biasa. Ong Ho Osu dan Ko Intaisu, yang satu ada permusuhan baharu, yang lain persengketaan lama, semua itu adalah Pang Chu yang nanti bertanggung jawab, katanya. Aku O Giyok Seng melainkan menerima tugas untuk sambut dan layani tetamu, dari itu tak berani aku campur bicara walaupun sepatah kata. Cuma satu hal hampir aku lupa mohonkan keterangan dari J.W.Y. Berhubung dengan kunjungan J.W.Y ini, umpama ada lain tetua yang turut datang, tolonglah sekalian beritahukan hal itu kepadaku, supaya tak sampai aku sih. Orang Shio berlaku tidak pantas.